Kita melihat 23 di imamat sudara ayat 26 Tuhan berfirman kepada Musa Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke 7 itu ada hari Pendamaian Apa yang harus mereka lakukan? Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri Garis bawah akan merendahkan diri Setelah kamu melihat berkali-kali Tuhan tekankan merendahkan diri Dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Merendahkan diri, berpuasa Rendahkan diri, berpuasa, korban api-apian Memuji dan menyembah Tuhan bagi kita yang di dalam perjanjian baru Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan Dan itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan alam Tentunya kita tidak lagi tidak mengekerjakan Tetapi maksud Tuhan disini adalah Supaya kita tidak disibukkan oleh pekerjaan kita Sehingga kita tidak ada waktu untuk menantikan Tuhan Tidak kebetulan setelah Yom Kipur kita adakan dua kali Sekarang dua bulan, sebulan dua kali Untuk bertemu disini, untuk berdoa sudara Salah satu tujuan Pertama kali kita adakan, saya sudah bicarakan Bukan saja pemuritan pelajaran firman Tetapi untuk datang berdoa bersama Kita berdoa bersama, minta belas kasihan Tuhan Kita puji dia, sembah dia Karena ini penting Apa yang terjadi lihat Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri Dengan berpuasa Haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsa Tentunya tidak ada orang yang melenyapkan sudara Tetapi dengar baik-baik Situasi, problema, masalah akan melenyapkan kita Dengar baik-baik Tidak ada orang yang bisa lenyapkan kita Tapi kalau kita tidak mendapat kekuatan dari Tuhan melalui Doa puasa, merendahkan hati dihadapan Tuhan Masalah Demi masalah Bisa melenyapkan iman kita Bisa melenyapkan api kita Bisa membuat kita tidak berdaya Pada saat kita menghadapi masalah dan musuh Makanya agak gerakan doa Gerakan puasa Kita harus lakukan lebih sering lagi sudara Nanti kita akan bahas Bagaimana kita doa Bagaimana kita puasa Tapi sudara ini adalah Saya tahu pada saat ini Justru seringkali pada saat yang kayak begini Damai-damai saja Tiba-tiba kita katakan Jangan Mari kita berdoa puasa Seringkali di sejarah Israel Pada saat justru jaman rajanya yang baik Nabi yang katakan Halo Bertobatlah dari segala dosa Karena penghakiman Tuhan akan datang Pesan Tuhan yang tidak populer Tetapi inilah pesan Tuhan pada kita saat ini Kita lihat terus Lihat apa yang terjadi Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu Orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu Turun menurun di segala tempat kediamanmu Itu harus menjadi suatu sabat hari perhentian penuh bagimu Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa Mulai pada malam Ya kan kita selalu mulai puasa malam Ya kan Tidak kebetulan emang benar Kita mulai malam Macam 6 Dari matahari terbenam Sampai matahari terbenam Kamu harus merayakan sahabatmu Heran dikatakan ini merayakan Sedangkan ini bukan suatu perayaan Adalah hari yang menangkutkan Hari yang Solem Hari yang serius kepada Tuhan Masuk ke dalam hadirat Tuhan Minta belas kasihan Tuhan Rendakan hati Berdoa dan berpuasa Pada saat dimana tantangan datang Sudara Kita bisa bertahan Jangan pada saat justru nanti masalahnya Banyak kejadian ekonomi lesu dan sebagainya Baru kita siapkan Enggak Keburu Enggak keburu secara rohaninya kita Enggak keburu Kita harus lakukan Mulai sekarang Makanya sudara Kenapa kita adakan ini Sekarang dua minggu Setiap bulan Karena Tuhan bicara Sebenarnya harus diadakan lebih Awal lagi Tapi kita agak selambat Kita semua ada kedagingan Kalau kita capek Aduh Ongkos lagi Satu harus datang lagi Jauh Kadang-kadang kedagingan kita Iya kan Saya juga gak suka sih Harus siapkan firman Iya kan Tetapi Tuhan bicara Tuhan bicara bahwa nanti disini Akan Tuhan tambah-tambahkan Bukan karena kita mau lihat orang yang banyak Sudara Tetapi kita rindu tuh Benar-benar yang datangkan di jamaah Tuhan Amin sudara Yang serius Kita minta Tuhan Supaya yang datang Sungguh-sungguh mencari Tuhan Amin sudara Gak apa-apa Seberapa saja sudara Yang penting adalah yang sungguh-sungguh Maka berkat Tuhan ada di atas kita Sudara pada saat krisis Inilah bedanya Yang sudah Siap Mulai mempersiapkan diri pada saat ini Akan melihat Pembeda Perbedaan yang besar Di dalam kehidupan Tuhan Jangan tunggu sampai pada saat itu Kita kembali Sudara kita melihat Inilah hari pendamaian Jadi sudara kita melihat Apa yang Tuhan tekankan adalah Hari dimana kita merendahkan hati Hari dimana kita tidak izinkan Segala kesibukan Menenggelamkan kita Dalam rohani kita Dengan sudara Terlalu banyak orang yang Mengalami Banyak hal Sehingga membuat kita itu Terbelenggu oleh masalah Saya bersyukur Kalian yang Yang tidak izinkan itu Terjadi Amin sudara Terima kasih